Festival Jajanan Pempek dihadirkan di pusat perbelanjaan di Alam Sutera Tanggerang, Banten. Jajanan Pempek yang disediakan oleh 35 UMKM. Ludes dinikmati penggemarnya hanya dalam hitungan jam saja. Pempek, ya siapa yang tidak kenal dengan makanan khas Palembang ini. Di Alam Sutera Tanggerang, Selatan, Banten, Festival Kuliner Kebanggaan Wongkito Galo dihadirkan di pusat perbelanjaan guna memanjakan lidah penggemarnya. Sebanyak 35 UMKM turut serta dalam festival yang baru pertama kali diadakan ini. Tak ayal, sebanyak 14 ton Pempek ludus dalam hitungan jam saja. Bahkan pengunjung rela antri guna mencicipi satu porsi hidangan khas warga Palembang ini. Di sini, tidak hanya Pempek jenis kapal selam dan ledger saja, namun juga para pengunjung dapat menikmati Pempek jenis krispi dan bakar yang memang jarang sekali ditemui. Bagi pengunjung, dengan adanya festival Pempek ini dapat mengobati kerinduan kampung halaman tercintanya. Pastinya event-event seperti ini, terutama para ibu-ibu dan keluarga akan excited. Dan Pempek adalah makanan nasional yang pasti semua akan suka. Keren sih, keren, enak, terus banyak juga menu-menu yang gak ada di tukang Pempek yang biasa kita lihat di Jakarta. Diharapkan dengan adanya festival bisa mengembangkan bisnis kuliner para UMKM. Tidak hanya memenuhi kebutuhan pasar domestik, namun juga bisa merambah pasar mancanegara. Ada tujuan yang mulia dari kami, karena kami menginginkan UMKM ini bisa sukses internasional. Sekarang kan dengan UMKM ini makin berkembang, kan kita mengharapkan balans antara ekspor itu, itu aja. Para pengunjung berharap festival kuliner seperti ini dapat terus digelar sebagai rasa mencintai makanan khas daerahnya. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Punomo, E-News, melaporkan. Dari Tangerang Selatan